infaq masih ingat teman-teman kalau yang standar tadi berapa pahalanya 10 infaq paling minimal 700 infaq paling minimal 700 allahu akbar dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas tadi saya bacakan batalul ladhina yunfiqun ambalahum fisa birillah perumpamaan orang infaq di jalan Allah infaq itu ini yang perlu saya luruskan tidak harus menggunakan uang infaq itu pemberian bersifat materi makanan itu infaq pakaian itu infaq buah-buahan itu infaq silahkan berbagi walaupun gak ada uang bisa kita gunakan dengan yang lain cek kalau antum main ke Eropa ada nizki main misalnya main ke Auckland ke New Zealand disitu ada donation itu bukan cuma dengan uang food kadang mereka kasih dengan makanan ada yang nyimpen ciki kotaknya disitu di kotak infaq itu kotak dalamnya ada ciki ada beras dan macam-macam sampingnya ada yang uang cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya ya kalau kotaknya belahan kecil itu pasti uang bukan meras oh ini meras nih dibuka dulu karungnya digunikan silahkan bebas dan itu nilainya tinggi kadang-kadang antum lupa di majlis ilmu ada snacknya walaupun cuma kurma dapat dua bagi satu dengan teman air misalnya tidak harus semua oleh antum bagi begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba itu mendekatkan diri pada infaq walaupun dirinya kekurangan agak aneh itu cara berfikirnya jadi kalau dibandingkan manusia sekarang gak dapet tuh gak dapet saya mau tanya begini antum di rumah persediaan antum punya anak dua antum dengan istri satu suami satu istri dua anak di rumah ada persediaan makanan untuk dua anak antum saja antum aja gak makan malam itu cuman ada anak dua untuk mereka kalau gak makan mereka bisa nahan lapar semalaman tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang ada tamu nih mau gak dijamu di rumah bisa gak pertanyaan saya kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum mas ini ada tamu saya gak bisa jamu bisa gak antum jamu di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak antum pun gak bisa makan pertanyaan saya dijamu gak teman itu kenapa diam? bahaya ahli surga kenapa diam? lihat cara berfikirnya kalau cara berfikir kita hanya ke makanan saja maka kita katakan ustadz anak saya aja dapetnya makanan seperti itu kami pun gak makan bagaimana bisa diberikan pada tamu tapi cara berfikir tolhah dan keluarganya agak beda begitu Nabi katakan ada tamu kita datang langsung angkat tangan duluan ngangkat padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan tapi cara berfikirnya kapan lagi saya dapat 700 lebih kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya ya Rasulullah saya sebelum yang lain ngangkat angkat tangannya maka diantar kemudian ke rumahnya sampai di rumah istrinya mengatakan eh duhai sayang ada titipan Rasulullah bahasanya bukan ada tamu ada titipan Rasulullah Allahu Akbar ada titipan Rasulullah maka istrinya langsung membaca saya faham saya bertugas menidurkan anak-anak tidurkan yang suaminya menyiapkan makanan begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi anda silahkan makan disini saya temani dulu istrinya saya gak enak rasanya meninggalkan sendirian begitu temannya makan dia berpura-pura makan di bilik yang lain membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan begitu sudah kenyang tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit terima kasih sudah menjemuh saya semoga Allah berikan pahala pamit malam itu juga begitu selesai pamit subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi apa yang terjadi turun ayat Quran surah 59 ayat 9-10 itu sampai ke kalimat oh cara berpikir dikalaantum melihat peluang seperti ini enak teman-teman sekalian banyak sekali tidak harus uang pakaian makanan macam-macam jadi kalau antum beli buah itu antum beli 5 di rumah ada 3 orang berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infakantum bukan untuk kantum habiskan semua kok bisa orangnya cuma 3 beli mangga 5 siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga orang cuma 3 berarti yang 2 lagi itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala ada peluang disitu lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan kepada siapa ya Allah saya infakkan ini yang sering keliru kata Allah langsung turun yang utama itu 5 dulu 5 kalau anda temukan 5 ini dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan siapa mereka ini ada di Quran surah 2 ayat 215 paling kanan sebelah bawah mereka bertanya pada Muhammad SAW ya awas apa yang harus kami infakkan pada siapa maka turun jawaban katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus ini kaedah pertama awas ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267 jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka melihatnya aja kamu gak suka dikasih orang Antum punya uang 50 ribu 2 1 wah masih keras bagus luar biasa masuk dompet enak dilihat yang kedua wah sudah lecek the kill of the kumal wah dilihat gak enak baunya gak nyaman tiba-tiba ada orang lewat Pak Sadakoh Pak pertanyaan saya maaf mana yang Antum berikan yang lecek atau yang bagus tuh ingat kalau urusan zakat mal berikan yang bagus zakat mal pilih paham 5 orang ini siapa 1 lelualidain orang tua ini orang tua ini gak pernah minta jarang sekali cuman kita yang mesti paham kan sama Antum pun suka ngasih syarat mama 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 oh mau makan makan mama mama boneka Antum setelah dewasa mesti paham kadang-kadang orang tua tuh gak minta gak pengen nyusahin anaknya padahal orang tua udah susah melahirkan susah mengandung juga susah merawat susah menyusui susah sudah dewasa pun Antum masih susahin juga kapan Antum berbaktinya kadang-kadang cuman nanya nelfon apa kabar padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras beras kurang risik belum dibayar kirimkan sebelum diminta kirimkan itu begitu Antum kirimkan demi Allah saya katakan di hadith al-bukhari di kitab al-adab al-mufrad bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih tapi ridha Allah turun ke tempat Antum pada saat itu kalau sudah turun semua doa yang Antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu itu rahasianya kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir begitu mengatakan nah gini-gini tetang aja ma walaupun gak ada katakan insya Allah ma selesai insya Allah berusaha Antum begitu Antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk Antum dulu maka pahala dilipatkan akan ridha terus ketiga kejar wal-akrabin kerabat terdekat kerabat dibagi dua ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat punya saudara sekandung tinggalnya di Palembang Antum di Semarang ayo kirimkan ah anak bibi gak bisa nih pendidikannya bantu Antum ada bantu nilainya tinggi jangan dikira ringan nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih tenang aja kita masih sampai subuh bagian kedua saya ikutin deh Antum jual saya beli saya beli sampai setengah sepuluh paham? ayo akrabin yang kedua itu maaf golongan kedua akrabin bisa tetangga orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram cuma tetangga Antum tapi kalau yang kedua ini wa Allahu akbar indahnya Al-Quran cek oleh Antum silahkan cek walaupun beda agama itu tetap ada peluang infak gak ada ketentuannya kecuali di Quran gak ada aturannya kecuali di hadith buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas ada anak muslim orang tua belum islam belum dapat hidayah kata Allah urusan untuk ibadah pisahkan orang tua jangan paksa doakan dia silahkan dakwahi tapi urusan dunia urusan ibadah masing-masing kalau diajak-ajak gak usah ditaati tolak dengan cara yang lembut lembut tapi kalau urusan dunia bagi Antum muslim orang tua belum islam Antum punya kelebihan uang agak banyak melimpa makanan ada bagi kata Allah jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim bagi indah teman-teman sekalian dan itu ada pahalanya begitu Antum berikan masuk yang halal begitu halal masuk kan haram keluar kan cara berfikirnya begitu halal masuk yang haram keluar begitu keluar-keluar-keluar sekat di hatinya terbuka karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim haram masuk naktah saudah noda hitam noda menutup nutup-nutup kalau masuk jadi daging dia Antum misal iyadzubillah bukan Antum ada orang lain konsumsi yang haram yang haram masuk ke dalam mulutnya masuk ke tubuhnya beredar dengan darah jadi daging masuk ke telinga Quran Surah 6 ayat ke-25 di telinganya ada sumbatan maka yang haram cepat kedengaran yang halal susah masjid dekat suaranya dekat Allahu Akbar Allahu Akbar susah tapi konser yang macam-macam yang joget yang ini yang itu nyampe tuh konser di Jakarta dari Semarang tembus ke sana masuk ke mata jadi penghalang nutup Quran Surah 2 ayat ke-7 gak kelihatan orang ke masjid itu bukan gak kelihatan nampak cuman gak ada dorongan akhi ayo ke masjid ya alhamdulillah nanti 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 padahal yang besar lewat kecil lewat yang paling aneh itu begini kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain kenapa Allah kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik belum ingat Allah juga antum mesti diantarkan kemana lagi tuh kok bisa antum lewat denger adan padahal bisa antum lewat jalan lain gak kedengaran adan kenapa kemudian yang dengar antum kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata padahal bisa ada yang lain kok bisa ngeliat kalau Allah sudah berkendak kebaikan antum masih belum bisa membacanya masih ditanya itu pasti ada maksiat masuk caranya keluarkan kalau yang haram masuk masukkan yang halal maka yang haram akan dihancurkan hancur, hancur, hancur kemudian muncul yang halalnya kalau halal sudah masuk maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah doakan, doakan, doakan demikian tetangga kita jangan dikira tetangga antum yang muslim saja mungkin kita ada non muslim samping kita mungkin ada yang Kristen ada yang Hindu yang Buddha dalam hubungan keduniaan indah silahkan berbagi apa antum gak pernah dengar hadis Nabi siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangganya maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya tapi maksudnya bukan daging yang antum makan kuahnya antum bagi bukan tidak maksudnya hadis itu walaupun cuma masak kuah bagi juga supaya dia tidak negative thinking tidak salah paham antum gak ada ayam adanya singkong cuma dimasak bumbu opor bumbunya opor tapi dagingnya singkong dimasak gak antum bagi tetangga bilang oh masak opor enak nih padahal singkong dibagi walaupun cuma kuahnya tapi pertanyaan saya apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja tidak never walaupun dia non muslim masak bagikan sebelum dia menghirup baunya ketuk pintunya begitu dia ketuk dia keluar ada apa pak ini ada makanan walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bapak baik sekali terima kasih bukan baik Allah yang memerintahkan sentuk berbagi dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling-paling menghunjam kejiwanya masuk jadi hidayah Masya Allah besok-besok dia ketuk pintu kan Assalamualaikum udah bita Assalamualaikum tuh sebelumnya tidak begitu dibuka sambil ngembalikan yang kemarin ya panci yang kemarin dikembalikan pak ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini lumayan gak ada aturan kalau bukan non-muslim jangan bagi gak ada indah dalam Islam itu jadi walaupun Anda kasihkan yang non-muslim pahala dituliskan jangan pilih-pilih kalau urusan dunia Anda masak ini samping Islam sampingnya lagi Kristen sampingnya lagi kemudian muslim ah non-muslim bagi yang muslimnya yang non-muslim tidak begitu dia ngeliat kelewatan dipanggil Anda pak kayaknya enak makanannya ya memang enak bu cuma sayang ibu kafir gak begitu gak ada jadi bagi teman-teman silahkan dan pahalanya ada indah cuma di kita tuh coba lihat aturan aturan antum bang aja deh kita pikirnya kumpulin lagi bab tumbuhan sekarang kan lagi muslim rambutan ya rambutan 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 tuh antum di pekarangan ada rambutan tumbuh mohon rambutan pekarangan antum cuma sayang buahnya ke tetangga antum kesini maka dalam kaedah fikir disebutkan hakun mushtarak ini hak bersama antara antum dengan tetangga kenapa? karena antum keluar rumah kelihatan cuma pohonnya dia keluar rumah kelihatan buahnya dan yang paling menarik dia udah lihat buah daunnya jatuh ke bawah dan kadang buah jatuh ke sini membuat dia kesulitan awas jangan sampai dia cuma ketibaan sampahnya saja antum kedapatan buahnya naik kepol rambutan gak boleh apa yang harus anda melakukan? datangi dia ketuk rumahnya sampai kan pak maaf saya cuma mau ngasih tahu itu ada pohon rambutan iya saya juga tahu punya bapak kan? bukan itu memang pohon saya cuma buahnya merambat ke tempat bapak terus itu hak kita bersama bapak gak usah minta begitu inginkan ambil aja silahkan dapatkan aturan dari mana itu? ini rasul saya yang mengajari nabi muhammad s.a.w. bapak keluar lihat buahnya saya keluar cuma lihat pohonnya kalau bapak pengen ambil aja wah hebatnya islam terima kasih pak insyaallah insyaallah tuh nanti saya ambil udah pergi tuh ambilin dan kita senang lihat ya begitu diambil pahala 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 setiap satu buah 700 pahala setiap satu buah 700 700 700 masyaallah luar biasa dan dia kan gak paham pikir belum masuk islam besoknya ayam antun main ke tempat dia ayam dia kira hukum ayam sama dengan rambutan ih nabinya umat islam baik banget kemarin dinim rambutan sekarang ayam mungkin ayam itu akan menggendongan ke surga merah adik kemarin dinim rambutan